ini salah satu tanaman yang dipupok menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri yang berbahan dasar limbah air cucian beras walaupun tanaman tomat ini dipupok hanya menggunakan pupuk organik cair tanpa pupuk kimia tapi hasil panennya lumayan banyak dan ukuran buahnya pun tergolong besar yang ini varian tomat beef teman-teman dan kebetulan saya menanam tomat cherry golden sweet ini juga berbuah sangat lebat dan terus-menerus ini merupakan panen yang kesekian kalinya dengan memanfaatkan limbah seperti air cucian beras kita bisa mendapatkan pupuk super yang kaya nutrisi yang berupa unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan untuk kesuburan tanaman pupuk organik cair ini bisa digunakan untuk tanaman sayur dan buah bagaimana cara mengaplikasikan dan berapa dosisnya simak video ini sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mengaplikasikan pupuk organik cair yang berbahan dasar air cucian beras pemupukan ini biasa saya lakukan rutin seminggu satu kali jika teman-teman itu menanam sayuran atau buah-buahan pupuk ini bisa digunakan jika diaplikasikan ke tanaman buah-buahan seperti tomat pupuk ini bisa digunakan baik fase vegetatif maupun fase generatif disini saya akan ulas secara singkat bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat POC ini bahan yang pertama kita membutuhkan 2 liter air cucian beras air cucian beras yang kita gunakan itu air cucian pertama ya teman-teman kemudian bahan yang kedua kita membutuhkan 1 liter air kelapa bahan selanjutnya kita membutuhkan 100 gram gula merah jika tidak ada gula merah kita bisa menggunakan gula basir dan bahan selanjutnya yaitu 1 botol yakul semua bahan ini kita campurkan jadi satu dan kita masukkan ke wadah fermentasi yang berupa trigen atau botol air mineral dan sebelum kita gunakan POC ini kita fermentasi terlebih dahulu selama 14 hari jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail cara pembuatan POC ini videonya pernah saya upload nanti linknya akan saya sertakan atau teman-teman bisa mencari di daftar playlist yang sudah saya buat tentang pupuk organik cair nah ini sudah proses fermentasi ya teman-teman jadinya seperti ini akan kita perlihatkan dalamnya seperti apa nah ini terlihat putih-putih mengambang seperti jamur ini salah satu ciri bahwa POC ini proses fermentasinya sudah berhasil dan bisa untuk digunakan sebagai pupuk ciri yang kedua POC ini mengeluarkan bau wangi fermentasi tape dan ciri yang terakhir itu di dalam trigen ini sudah tidak mengeluarkan gas pupuk ini sangat bagus diaplikasikan baik tanaman sayur dan buah karena dalam POC ini mengandung unsur mineral vitamin gula dan asam amino serta unsur haram makro seperti nitrogen kalium dan kalsium dan yang tak kalah penting lagi POC ini mengandung ZPT seperti giberilin sitokinin dan auksin baik teman-teman langsung akan kita aplikasikan ke tanaman kita akan menggunakan POC ini dengan perbandingan 1 banding 10 untuk mengencarkan POC ini saya menggunakan air kolam teman-teman jika tidak ada air kolam bisa menggunakan air sumur kita kocok-kocok sedikit terlebih dahulu kemudian kita tuangkan POCnya sebanyak 1 liter dan akan kita campur ke dalam air yang ada di ember ini sebanyak 10 liter jadi perbandingannya 1 banding 10 ya teman-teman ini bisa digunakan saat fase vegetatif ya teman-teman tapi jika tanaman sudah memasuki fase generatif dosisnya bisa kita tambah kita bisa menggunakan POC ini dengan perbandingan 1 banding 5 artinya kita membutuhkan POC ini sebanyak 2 liter dan dicampurkan ke dalam air sebanyak 10 liter jadi untuk fase vegetatif itu menggunakan 1 banding 10 sedangkan untuk fase generatif 1 banding 5 ini akan saya aplikasikan ke beberapa tanaman tomat dan ada beberapa tanaman yang lain seperti saya itu menanam stroberi ada kol ungu kemudian selada cabai paprika melon dan lain-lain bahkan saya aplikasikan juga ke tanaman anggur import saya jadi POC ini sangat serba guna ya teman-teman bisa diaplikasikan ke berbagai macam tanaman karena ini berbahan dasar air cucian beras POC ini juga mengandung vitamin B1 yang berperan menjaga metabolisme tanaman agar tetap sehat dan menjaga bisa tanaman agar tetap segar nah ini teman-teman saya aplikasikan ke tambulam pot tanaman tomat walaupun ditanam di pot kecil ini buahnya sangat lebat dan berbuah terus-menerus tomatnya ini tomat cherry golden sweet sekalian kita akan panen juga kali ini karena karena POC ini mengandung zpt atau zat pengatur tumbuh seperti giberelin citokinin dan auksin sehingga bagus diaplikasikan saat fase pertumbuhan seperti ini saya kocorkan ke tanaman kacang panjang yang saya tanam di pot dan ke tanaman kol ungu yang ditanam di planter bag terlihat subur juga serta ini ada stroberi serta ke tanaman tomat yang sudah berbuah sangat lebat seperti ini untuk intensitas pemakaian POC ini satu minggu satu kali ya teman-teman selanjutnya akan saya siramkan ke tanaman cabe kemudian tanaman lemon ini buah lemannya sangat lebat buahnya sudah ada yang siap dibetik dan muncul bunga susulan untuk tip penyimpanan sisa POC yang sudah kita buat tadi agar POC nya tetap bisa kita gunakan atau tidak rusak kita harus menaruh POC di tempat yang teduh tidak terkena sinar matahari secara langsung baik teman-teman cukup sampai disini video dari saya tentang cara pengaplikasian POC yang berbahan dasar air cucian beras mudah-mudahan video ini bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like komen share dan subscribe sampai di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati